Tetapi saudara tau, anak-anak kecil Islam, sejak kecil diajari ngaji, itu baik. Tetapi juga diajari kekristnan, tapi kristendohok, ini bukan pitnah, fakta. Selama ini gini aja banyak yang gak tau. Pelajaran agama Islam di SMP dan SMA, diajarkan tentang Injil. Diajarkan tentang Injil. Selama ini gini aja banyak yang gak tau. Pelajaran agama Islam di SMP dan SMA, diajarkan tentang Injil. Tetapi dia ngupas Injil Barnabas. Mereka mengatakan, oh ustad, tapi dikristankan Injil. Ya, itu Injil palsu. Itu Nabi yang dianggap Tuhan. Itu yang diajarkan. Kita gak peduli. Kita gak peduli. Ketika saya ikin dan teman-teman teriak-teriak di medsos, saudara. Ini gak benar, tolong pemerintah turun. PGI mengomong apa? Ya biarlah itu hak. Mereka menafsir segala macam. Mestinya protes. Karena yang diajarkan salah. Sementara saudara tidak pernah diajar tentang bagaimana muslim. Betul tau? Dan Kristen tidak pernah mengajarkan kalian sejak kecil, sejak kecil, sejak kecil. Tidak pernah diajarkan bahwa mereka kafir, sesat, jahat. Betul? Betul. Ya. Nah, mereka diajarkan begitu. So, itu ketika kalian murni kristen yang tidak biasa berhadapan dengan mereka. Wah, apalagi ngeroh. Wah, aku kan terbang tinggi di awan. Alah kudasiat perkasa seluruh bumi sujud menyembah. Tapi saudara hebat alah perkasa hanya di dalam. Di luar tikus basah. Engkau harus teriakkan kebenaran itu keluar. Bukan di dalam. Nah, apologetika penting. Bukan ilmu debat. Tetapi bagaimana menjawab berbagai pertanyaan yang salah. Meluruskan yang salah. Itulah ikim. Iman kristen Indonesia menjawab. Tidak selesai-selesai jam. Tidak apa-apa sampai Tuhan datang. Oh, Tuhan kok mati? Tuhan kok mati? Tuhan kok pakai celana kolor? Kurang aja enggak, saudara? Adakah setelah ini cari orangnya belum? Tidak. Ajaran kristen kayak gitu. Yang mengalami ketakutan diubahkan oleh Tuhan. Dan Mbak Handayani adalah satu pribadi yang mengalami kuasa. Tiba-tiba saya tertidur. Karena saya sudah kelelahan dengan beban hidup. Waktu saya tertidur. Saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Jatah. Jatah sekali. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Dia pakai kolor. Saudara cara apologitiknya apa? Ya betul. Tuhan kami mati. Dia bangkit kembali. Wahyu 1 ayat 17 B dan 18. Lihatlah aku mati. Yesus sendiri ngakui aku mati. Tapi apa? Bangkit kembali dan hidup untuk selama-lamanya. Luar biasa men. Saya akan murtad dari Kristen. Kalau ternyata Tuhan Yesus berkata. Aku nanti akan bangkit kembali. Masa dia Tuhan? Masa Nabi katanya? Diracun kok gak tahu mati. Saya akan murtad. Tapi Yesus bangkit kembali. Katakan haleluya. Sahabat Rasyalib yang saya kagumi. Pada suatu masa yang lampau di Jasirah Arabia. Ada seorang penginjil. Atau biasa disebut dengan evangelis. Atau boleh kita sebut misionaris. Yang selalu menemani seorang sheikh. Tentunya bukan tanpa alasan. Sang misionaris punya misi-misi untuk mengguncangkan iman Islam si sheikh tersebut. Pada suatu hari. Si misionaris ini bertanya kepada sheikh. Wahai sheikh. Kenapa kamu mau bersusah payah. Berdiri, rukuk, dan cucut. Dan kamu lakukan ini berkali-kali dalam sehari. Kau juga kenapa tidak menyukai joget-joget ataupun alkohol seperti kami. Buat apa itu semua. Sementara kamu tahu bahwa Tuhanmu tidak memerlukan itu semua dari dirimu. Bukankah kekuasaan Tuhanmu tidak bertambah walaupun kau beribadah ribuan kali. Dan kau juga tahu bahwa kemahakuasaan Tuhanmu tidak akan berkurang. Walaupun kau tiap hari berjoget atau minum anggur seperti kami. Kenapa kau tidak menerima iman seperti yang kami imani. Bahwa Tuhan menyuruh anaknya yang kudus turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Itu pertanyaan si misionaris. Sheikh tidak bergeming dan hanya tersenyum. Lantas si misionaris ini makin terheran. Lalu sheikh mulai membuka percakapan dengan mengundang si misionaris untuk makan malam di rumahnya besok harinya. Si misionaris kelihatan kesal karena pertanyaannya hanya dibalas dengan undangan makan malam. Namun si misionaris ini juga tentunya tak akan menyerah begitu saja. Dan menerima undangan makan malam sheikh ini tadi. Keesokan harinya si sheikh ini betul-betul menyiapkan hidangan istimewa buat si misionaris. Sebelum misionaris datang si sheikh ini berkata kepada pelayannya agar ketika si misionaris hendak menikmati hidangan agar si pelayan pura-pura berbisik kepada si sheikh. Tak lama si misionaris lalu datang sambil mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sheikh. Lalu sheikh menyambutnya dengan menjawab Ahlan wasahlan wahai si fulan. Kemudian hidangan mulai didatangkan ke meja lalu keluarga termasuk si sheikh ini bersiap menyantap hidangan yang disajikan. Lalu datanglah si pelayan tadi lalu berbisik kepada si sheikh tersebut. Raut wajah si sheikh ini mulai memerah lalu cepat berubah murung. Lalu she sheikh ini menangis menggeru-geru seperti tangisan seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Lalu si misionaris bersimpati dan bertanya, Wahai sheikh ada apa Anda menangis sampai sebegitunya? Sheikh hanya berkumam. Lalu si misionaris melancarkan ucapan sok perhatian seolah-olah dia merasa yang paling sanggup membantu masalah yang dihadapi sheikh. Ayolah katakan padaku aku sungguh bisa membantumu ada apa ceritakanlah padaku kata si misionaris. Kemudian sheikh dengan lirih mencoba untuk berbicara. Aku sangat sedih karena aku baru saja mendapatkan kabar bahwa Malaikat Jibril telah wafat. Lalu si misionaris bukannya ikut bersedih malah cekikikan. Dan lalu berkata ternyata kau seorang ulama yang tolol. Bagaimana kau seorang yang berilmu tapi percaya Malaikat Jibril bisa mati? Sheikh merasa bahwa jebekannya mulai dimakan oleh si misionaris. Lalu sheikh tersebut berkata, Lalu apa kau merasa lebih pintar dariku? Sedangkan kau meyakini Tuhan bisa mati. Keduanya terdiam. Sementara seluruh isi rumah justru tertawa cekikikan. Wahai sahabat Rasyalib dan wahai pendeta Heri Iqim termasuk para jemaat-jemaatnya. Semoga video ini memberikan pencerahan. Semoga video ini membuat Anda mulai berpikir tentang dogma dan doktrin bahwa Tuhan bisa mati untuk menebus dosa kalian. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.